. Semangat gotong royong serta kebersamaan yang tertanam dalam jiwa masyarakat desa Sukanagara, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasik Malaya, patut diacungi jempol, pasalnya dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan, para warga masyarakat selalu tumpah ruah untuk ikut membantu secara swadaya baik tenaga, ataupun pikiran dalam membangun infrastruktur dan lainnya. Seperti halnya yang sedang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022, yaitu pembangunan Jalan Rabat Beton yang berlokasi di Kampung Ciledug Cigadung. Seluruh warga berbondong-bondong ikut membantu secara swadaya dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Ada pun dalam pembangunan Jalan Rabat Beton tersebut, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih 200 juta rupiah, yang dialokasikan dari dana desa tahap ketiga. Kepala desa Haji Oi Sugianto bersama perangkat desa lainnya pun turun langsung di tengah-tengah masyarakat, untuk bergotong royong dalam pembangunan Jalan Ciledug Cigadung, karena akses jalan tersebut sangat didambakan oleh masyarakat untuk segera diperbaiki, sehingga masyarakat pun menyambut dengan sangat antusias, dikarenakan sebentar lagi akan memiliki jalan yang bagus, dan dapat menunjang perekonomian warga setempat. Pembangunan tersebut tahap tiga, dan Alhamdulillah masih sebesar masyarakat sebetulnya pembangunan terutama di bidang siaraya. Panjang berapa Pak ini sama lebar? Lebar 2,5 meter panjang, 5,7 meter. Anggaran berapa Pak Pak? Kalau anggaran di papan proyek ini? Untuk satu kedusunan berapa orang Pak? Perwakilannya Pak? Kalau masalah gotong royong, tidak seperti tadi sih, bahkan hari kemarin katanya sampai 200 orang per hari. Harapan Pak Kowo sendiri ya? Untuk pembangunan jalan ini? Sama tahun 2023, masih tetap senat dan kegotong royongannya semoga tetap masih terjalin. Analisa Global TV Kabupaten Tasikmalaya, Edwin Nurdian, mengabarkan dari Desa Sukanagara, Kecamatan Tanjung Jaya.